Jakalola, Jilid 02. Diam-diam dia merasa heran, akan tetapi dia tidak mau mengganggu, hanya mengintai terus sampai jauh malam. Ketika menjelang tengah malam anaknya itu melompat keluar jendela secara diam-diam dan pergi ke pekarangan belakang, Desan terus mengikuti dengan hati tidak enak. Dia melihat anaknya itu mencabut pedang dan bersilap di bawah sinar bulan purnama. Bukan main hebatnya. Desan sampai melongo ketika menyaksikan betapa pedang itu bergulung-gulung mengeluarkan hawa dingin dengan sinar menghitam. Kemudian makin terkejut dia ketika tangan kiri anaknya itu diputar-putar dan digerakkan sedemikian rupa sehingga mengeluarkan uap berwarna hitam pula. Tiba-tiba muncul bayangan hitam yang dikenal oleh Desan biarpun keadaan remang-remang, karena orang ini bukan lain adalah heologin. Kakek itu keluar sambil tertawa bergelak. Bagus, bagus. Kau malah lebih hebat daripada aku sepuluh tahun yang lalu. Cucuku yang pintar, cucuku yang manis, engkaulah yang akan membuat aku dapat mati meram. Sekarang tinggal aku menagih janji, kau harus memenuhi janji dan sumpahmu. Di mana adanya pendekar buta itu, Kakek? Hahaha, dia manusia sombong itu berdiam di puncak Lyong Tau San. Dia sebetulnya putra ketua Hoa San Pai. Kau cari dia di Lyong Tau San, apabila tidak ada, susul dia ke Hoa San Pai, buntuni lengannya dan lengan istrinya, juga lengan semua anaknya. Hahaha, aku akan mati meram. Tiba-tiba Desan melompat keluar, bulu tengkutnya berdiri. Suhu, guru. Silvi, apa artinya ini semua? Dari mana kau mendapatkan ilmu setan itu? Ayah, ilmu warisan kongkong bagaimana kau berani menyebutnya ilmu setan? Desan makin tercengang, lalu memandang kakek itu yang dam saja. Suhu, benarkah Suhu yang mewariskan kedua ilmu itu? Hem, memang benar. Ilmu pedang cuwi beng kiam hoat adalah perubahan dari ilmu tongkat hitamku dan ilmu pukulan hek in keng itu adalah inti sari semua iwakang yang kupelajari. Dua ilmu ini diperlukan untuk menghadapi kepandayan kunhang si manusia buta. Suhu desan berseru keras, kemudian berpaling kepada siubi sambil membentak keras. Hayo kau kembali ke kamarmu bentakan ini ketus dan marah. Siubi selama hidupnya belum pernah dibentak seperti ini oleh ayahnya, maka dia terisak menangis sambil berlari masuk ke kamarnya. Akan tetapi, gadis yang sangat cerdik ini tentu saja tidak merasa puas kalau harus menangis begitu saja. Lah merasa sangat penasaran dan diam-diam ia mempergunakan ginkangnya yang tinggi untuk keluar lagi dari dalam kamarnya, lalu berindap-indap mengintai dan mendengarkan percakapan antara kakeknya dan ayahnya. Dan apa yang dia dengar malam itu baginya merupakan tusukan-tusukan pedang beracun yang berkesan hebat dan menggores amat dalam dikalbunya. Suhu, dia mendengar ayahnya mencela, bagaimanakah suhu mempunyai niat yang begitu berbahaya? Mengapa siubi suhu bawa-bawa, suhu seret ke dalam gelombang permusuhan pribadi? Teocu menyesal sekali, karena menurut pendapat Teocu, murid, permusuhan dengan pendekar buta bukan merupakan permusuhan pribadi, akan tetapi permusuhan karena negara. Teocu tidak suka dia diseret ke dalam permusuhan suhu itu, malah Teocu mempunyai keinginan untuk menjodohkan dia dengan seorang di antara para ksatria dari Hoa San Pai atau Tai San Pai, supaya keturunan Teocu kelap menjadi orang-orang gagah perkasa yang terhormat dan membuat nama besar di dunia. Huh, Desan! Kau sekarang mau pura-pura menjadi orang alim? Apa kau tidak melihat lenganku yang buntung ini? Apakah sakit hati ini harus kita diamkan saja? Bukankah ini berarti merendahkan nama besar Godi San? Desan, kemana kegagahanmu? Mana baktimu terhadap guru? Ah, dia lebih gagah daripada kau, lebih setia dan berdakti. Suhu, terang bahwa pendekar buta bukan musuh Teocu. Andai kata Teocu tidak yakin betul bahwa Teocu tak akan mampu menandinginya, tentu Teocu sudah lama mencarinya untuk diajak bertanding. Apabila memang suhu demikian menaruh dendam kepadanya, mengapa tidak suhu sendiri turun gunung, mencarinya dan menantangnya? Masa gadis remaja seperti dia disuruh turun gunung? Teocu tidak setuju dan tidak boleh suara desan mengeras. Hem, kau murid durhaka aku sudah begini tua, bagaimana dapat membalas dendam sendiri? Apa artinya aku punya murid? Apa artinya menurunkan kepandayan? Kau sendiri kalau dahulu tidak lekas-lekasku bawa lari, apakah juga tidak akan mampus di tangan pendekar buta? Sekarang, si Ubi suka membalaskan dendam, mengapa kau ribut-ribut? Kalau kau sendiri tidak becus membalas budi guru, biarlah dia yang pergi. Kau tidak mau ya sudah, tapi dia mau, perlu apa kau ribut lagi? Tapi dia puteriku, suhu. Dia anak tunggal, seorang gadis lagi. Siapa bilang dia puterimu? Hahaha, dia bukan anakmu. Suhu, hahaha hohoho, kau kira Heklojin sudah pikun dan bermata buta? Hahaha, desan, tentu saja aku tahu. Tetapi aku tidak akan membuka mulut kepada siapapun juga, asal kau membiarkan dia membalaskan dendam terhadap pendekar buta. Tidak, tidak boleh. Suhu, jangan suruh dia. Hahaha, dia telah bersumpah, tak mungkin menjilat ludah sendiri, tak mungkin seorang keturunan jago gobi mengingkari janji. Teocu akan melarangnya teriak desan, kemarahannya memuncak. Aku akan memaksanya, mengingatkan dia akan sumpahnya Heklojin bersikeras. Kau, kau jayat desan lupa diri dan menerjang kakek itu. Heklojin cepat-cepat menangkis, akan tetapi karena dia sudah hamat tua, sudah hampir 90 tahun usianya, tangkisannya kurang kuat dan gerakannya kurang cepat. Buk, buk dua kali dadanya terpukul oleh desan dan dia terguling roboh. Ayah Siubi meloncat dan berlari menghampiri. Sebutan ayah tadi tercekik di tenggorokannya karena ia teringat akan kata-kata Heklojin bahwa dia bukan anak desan. Akan tetapi pada saat itu ia tidak peduli dan menubruk Heklojin yang rebah terlentang. Kakek itu terengah-engah, memandang pada Siubi dengan mata mendelik, kemudian, nyawanya melayang, nafasnya putus. Dia tewas dalam pelukan Siubi, tetapi matanya tetap mendelik memandang gadis itu. Kongkong Siubi menangis dan memeluki kakek itu yang mencintanya semenjak ia masih kecil. Di dekat pelinga kakek yang sudah mati itu ia berbisik perlahan, aku akan balaskan dendamu, Kek. Bisikan campur isak ini tidak terdengar oleh desan yang berdiri seperti patung dengan muka pucat. Akan tetapi anehnya, kedua mati yang mendelik dari kakek itu tiba-tiba kini tertutup rapat setelah Siubi berbisik. Hal ini terlihat oleh Siubi, di bawah sinar bulanlah terharu dan menangis lagi, menggerung-gerung. Desan menyesal bukan main, namun penyesalan yang sudah terlambat. Betapapun juga, hatinya lega karena rahasia tentang Siubi yang entah bagaimana sudah diketahui oleh Heklojin itu, sekarang tertutup rapat-rapat. Sama sekali dia tidak menduga bahwa Siubi telah mendengarkan percakapan tadi. Setelah jenazah Heklojin dikubur, pada malam harinya, secara diam-diam Siubi telah minggat tanpa pamit, meninggalkan puncak Gobi San. Ketika itulah Desan baru sadar bahwa ternyata anaknya sudah tahu akan rahasia dirinya. Tentu saja hal ini membuat Desan hancur hatinya, dan lebih-lebih ibu Siubi sangat berduka sehingga berkali-kali ia jatuh pingsan. Desan menghibur istrinya dengan janji bahwa mereka juga akan turun gunung setelah masa berkabung habis, untuk mencari anak mereka yang tercinta itu. Suasana bahagia di puncak ini seketika berubah menjadi penuh kedukaan. Siapa kira, kehidupan yang tadinya serba bahagia itu dapat sekaligus hancur berantakan. Memang begitulah keadaan hidup di dunia ini. Kita tinggalkan dahulu keluarga di puncak Gobi San yang sedang dicekam kedukaan itu dan mari kita menengok pendekar buta, orang yang menjadi sebab timbulannya peristiwa menyedihkan di puncak Gobi San. Para pembaca cerita pendekar buta tentunya tahu siapakah pendekar yang cacat ini, seorang tunanetrat, buta, yang memiliki ilmu kepandaian dasyat sehingga orang sakti seperti Heklojin dapat dibuntuni lengan kirinya. Pendekar buta adalah putra dari ketua Hoa San Pai yang sekarang sudah sangat tua dan disebut Kualojin. Adapun pendekar buta sendiri bernama Kua Kun Hong. Seperti telah diceritakan dalam cerita pendekar buta yang ramai, setelah selesai pertempuran dan perang saudara antara pangeran Tian Gunti dan pamannya, Raja Mudayung Lo di mana pendekar buta membela Raja Mudayung Lo sehingga mencapai kemenangan, pendekar buta lalu menikah dengan Kue E. Hwi Kau, yaitu seorang gadis perkasa putri Kue E. Tai Jin yang semenjak kecil diculik oleh Cinto Anio dan dididik ilmu silat di Cinto Ato, Pulau Ular Hijau. Setelah menikah, Kun Hong beserta istrinya mendiami puncak Liong Tau San, puncak gunung di mana dahulu dia menerima warisan ilmu dari seorang sakti bernama Bu Beng Cu, ditemani oleh seekor burung Raja Wali berbulu emas. Yang ikut ke Liong Tau San bersama suami istri ini adalah seorang anak laki-laki berusia 6 tahun yang menjadi muridnya. Siapakah anak laki-laki ini? Dalam cerita pendekar buta sudah dituturkan dengan jelas bahwa anak laki-laki yang menjadi murid Kun Hong ini adalah Yowan atau biasanya dipanggil Awan. Dia anak keluarga Petani sederhana, ayahnya tewas disiksa kaki tangan cuon tanah di dusunnya, sedangkan ibunya mati membunuh diri setelah membiarkan dirinya diperkosa oleh desan dalam usahanya menolong keselamatan Kun Hong yang ketika itu terluka di dalam rumahnya. Karena pertolongan yang mengorbankan kehormatan dan nyawa inilah maka Kun Hong merasa berhutang budi kepada ibu Yowan dan dia lalu membawa anak yatim piatu ini sebagai muridnya. Yowan seorang anak yang sangat cerdik. Dengan tekun dia mempelajari semua ilmu yang diturunkan oleh Kun Hong kepadanya dan setiap hari anak ini tidak mau bersikap malas. Ia rajin sekali melayani segala keperluan gurunya dan ibu gurunya. Mencari kayu bakar, mengambil air dari sungai, membersihkan pondok, malah kelebihan waktu dia pergunakan untuk menanam sayur mayur serta memeliharanya. Juga segala keperluan Kun Hong dan istrinya jika membutuhkan sesuatu ke bawah gunung, dialah yang turun dari puncak dan pergi ke dusun-dusun. Pendeknya, Yowan sangat rajin dan patuh sehingga tidaklah mengherankan apabila Kun Hong dan istrinya Hui Kau amat mencinta anak itu. Dua tahun setelah menikah, Hui Kau pun mengandung. Kun Hong yang amat mencinta istrinya merasa khawatir. Dia sendiri adalah seorang buta. Sungguh pun dia ahli dalam hal pengobatan, namun belum pernah dia menolong wanita melahirkan dan tidak pernah pula dia mempelajari dalam kitab pengobatan. Tempat tinggal mereka di puncak Liong Tau San yang tersembunyi dan jauh dari para tetangga. Bagaimana kalau sudah tiba saatnya istrinya melahirkan? Sebaiknya kita pindah dulu saja ke Hoasan, istriku, kata Kun Hong setelah istrinya mengandung tiga bulan lamanya. Hui Kau mengerutkan alisnya yang kecil melengkung panjang dan hitam. Di dalam hati ia merasa tidak setuju. Ia cukup maklum akan bahayanya hidup berdekatan dan tinggal bersama sana keluarga. Betapa mudahnya terjadi bentrokan. Gedung besar orang lain kadangkala merupakan neraka, sebaliknya gubuk kecil milik sendiri adalah sorga, apalagi di dekatnya ada suami yang tercinta. Akan tetapi, ia maklum pula bahwa suaminya mengusulkan hal ini karena mengingat akan kepentingan dan keselamatannya. Suamiku, perlukah kita pindah sejauh itu? Ku rasa, kalau sudah sampai saatnya kita bisa minta bantuan seorang nenek dari dusun di bawah, lah mencoba untuk membantah. Kun Hong memegang tangannya, mesra. Hui Kau, alangkah akan gelisahnya hati kita kalau saat itu tiba dan di sini tidak ada orang lain kecuali kau, aku, Awan, dan seorang nenek pembantu. Sebaliknya, hati kita akan besar dan tenang, apalagi kau melahirkan di tengah-tengah keluarga ku, keluarga besar Hoa San Pai, di mana terdapat banyak paman dan bibi yang lebih berpengalaman, juga dekat dengan orang tua. Selain itu, kita harus memikirkan juga pertumbuhan anak kita kelat. Tentu kau tidak ingin anak kita tumbuh besar di tempat sunyi seperti ini. Aku ingin anak kita hidup bahagia, gembira setiap hari dan disayang oleh banyak orang. Hui Kau amat mencinta suaminya, juga amat taat. Karena itu ia tidak mau membantah. Akan tetapi ketika teringat akan Awan ia bertanya, Bagaimana dengan Awan? Tentu saja dia ikut. Mana bisa kita tinggalkan dia di sini seorang diri? Di dalam hatinya, Hui Kau mengkhawatirkan keadaan murid itu. Dia cukup mengenal watak Awan setelah anak itu tinggal di sana selama dua tahun. Anak itu pendiam dan taat, akan tetapi mempunyai watak yang amat halus. Belum tentu anak itu akan merasai kebahagiaan di Hoa San Pai, karena merasa bahwa dia menumpang pada gurunya, dan sekarang gurunya sendiri akan menumpang di tempat orang lain. Apakah dia suka tanyanya ragu-ragu? Hahaha, istriku, kenapa tidak akan suka? Coba panggil dia ke sini. Awan segera datang berlari ketika mendengar suara guru dan ibu gurunya memanggil. Anak ini meskipun usianya baru delapan tahun lebih, namun tubuhnya tegap dan kuat, berkat kerja setiap hari di sawah ladanglah cekatan sekali, wajahnya lebar dan terang, matanya memiliki sinar mata yang sayu tetapi kadang-kadang mengeluarkan sinar yang tajam. Dengan amat hormat anak ini menghadap suhunya. Awan, kau bersiaplah. Kita akan pindah ke Hoasan Pai, ke rumah kakek gurumu, ayahku yang menjadi ketua Hoasan Pai, kata Kun Hong singkat. Berubah wajah Awan dan hal ini tidak terlepas dari pandangan matuhi kau. Bagaimana, Awan? Kenapa kau diam saja? Sedih hati Awanlah merasa bahagia hidup di Leong Tau Sanlah merasa bahwa tempat itu merupakan tempat tinggalnya dan dia amat sayang kepada tempat yang sunyi itulah merasa bahagia dapat melayani kedua orang itu yang dia anggap sebagai pengganti orang tuanya, bahagia dapat belajar ilmu silat dari orang yang sejak dahulu dia anggap sebagai bintang penolongnya. Tapi sekarang, gurunya mengajak dia pindah dan gurunya akan mondok di rumah orang lain. Suhu, tempat ini, siapa yang akan mengurusnya? Kalau kita semua pergi, tempat ini tentu akan rusak, suaranya agak gemetar. Kun Hong menarik nafas panjanglah pun tahu bahwa meskipun usianya masih kecil, namun Awan sudah mempunyai pandangan yang jauh dan penuh pengertian, maka tak boleh dia diperlakukan sebagai anak kecil. Awan, kau harus tahu bahwa ibu gurumu membutuhkan bantuan sana keluarga kalau adikmu lahir. Untuk sementara tempat ini kita tinggalkan, kelak kita tentu dapat datang menengok. Wajah awan berubah gembira. Suhu, kalau begitu, biarlah Teocu, murid, tinggal di sini merawat tempat ini. Kelak kalau Suhu dan Subo, ibu guru, kembali ke sini, tempat ini masih dalam keadaan baik. Lagi pula, tanpa adanya Teocu yang mengganggu perjalanan, Suhu dan Subo akan dapat melakukan perjalanan yang lebih cepat. Anak yang berpemandangan jauh, pikir Kun Hong kagum. Memang dengan adanya Awan, mereka berdua takkan dapat mempergunakan ilmu lari cepat tanpa menggendong anak itu. Tetapi, mungkin kami akan lama di sana, entah kapan dapat kembali ke sini, katanya meragu. Setahun dua tahun bukan apa-apa, Suhu. Teocu dapat menjaga diri sendiri dan juga merawat tempat ini. Sayur mayur cukup, sebagian dapat Teocu tukar gandum dan beras dengan penduduk di bawah. Kelak kalau Suhu dan Subo kembali membawa adik yang sudah berusia setahun lebih, wah, alangkah akan senangnya. Kun Hong adalah seorang yang senang mendengar kegagahan dan keberanian. Sikap muridnya ini benar-benar mengagumkan hatinya, bukan sikap seorang anak kecil yang cengeng merengek-rengek. Biarlah dia digembleng oleh alam, merasakan hidup sendiri tanpa sandaran. Biarlah dia belajar hidup sendiri, karena hal ini akan memupuk rasa percaya pada diri sendiri. Malah sebaliknya dia ingin melihat ketekunan muridnya itu, bagaimana hasil latihan-latihannya selama dua tahun kelak tanpa pengawasan. Bagaimana, istriku, apakah kau setuju dengan permintaan Awan untuk tinggal di sini? Kun Hong mengerti betapa istrinya amat sayang pula kepada Awan, maka tak mau dia melewati istrinya. Kalau dia menghendaki demikian, ku rasa baik kita setuju. Pula, memang sayang kalau tempat kita ini menjadi rusak. Kelak kita kembali ke sini dan tempat ini dalam keadaan baik. Aku setuju. Di dalam hatinya, huwi kau amat kasihan kepada Awan. Akan tetapi nyonya muda ini beranggapan bahwa kalau Awan masih ditinggal di situ, sudah pasti suaminya kelak akan kembali ke Liong Tau San. Dan inilah yang ia inginkan. Kun Hong tertawa. Baiklah, Awan. Kau tinggal di sini dan kau harus melatih diri dengan jurus-jurus yang sudah kuajarkan kepadamu. Latihan semedi juga harus kau kerjakan dengan tekun. Aku ingin mendengar mengenai kemajuanmu beberapa tahun kemudian. Andai kata sudah lewat dua tahun aku tidak datang ke sini, dan kau merasa kangen, kau boleh sewaktu-waktu melakukan perjalanan kehoasan seorang diri menyusul kami. Anak sekecil ini huwi kau mencela, kaget. Kun Hong tertawa. Beberapa tahun lagi dia sudah berusia belasan tahun, dan biarpun masih kecil, apa artinya melakukan perjalanan dari sini kehoasan bagi seorang murid kita? Hahaha, kau tentu akan berani bukan? Tentu saja, Suhu. Subo, harap jangan khawatir. Teocu mampu menjaga diri dan kalau Teocu kangen dan Suhu berdua belum pulang, Teocu akan menyusul kehoasan. Demikianlah, setelah memilih hari baik, Kun Hong berdua huwi kau pergi meninggalkan Liong Tau San menuju kehoasan, meninggalkan Yohan yang mengantar guru dan ibu gurunya sampai ke kaki gunung. Beberapa kali huwi kau menoleh dan sepasang metonyonya muda yang cantik ini berlinang air metu ketika dia melihat dari jauh tubuh Yohan masih berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar dengan kedua tangan di belakang. Sesosok bayangan bocah yang walaupun masih kecil sudah membayangkan keteguhan hati yang luar biasa dan nyali yang besar. Setelah Suhu dan Subonya lenyap dari pandang matanya, barulah Awan merasa sunyi dan kosong rongga dadanya. Namun dia menekan perasaannya dan mendaki puncak Liong Tau San. Dahulu, puncak ini tidak mungkin dapat dinaiki orang, apalagi orang biasa atau seorang anak kecil seperti Awan. Akan tetapi, semenjak Kun Hang dan istrinya bertempat tinggal di situ, suami istri pendekar yang memiliki kesaktian ini sudah membuat jalan menuju ke puncak. Bukan jalan biasa melainkan jalan yang juga amat sukar karena harus melalui dua buah jurang lebar dan amat dalam yang mereka pasangi jembatan berupa dua buah tali besar dan kuat. Untuk menyeberangi jembatan-jembatan istimewa di atas dua buah jurang lebar ini orang harus berjalan di atas dua utas tali ini tanpa pegangan. Hanya orang-orang yang memiliki ginkang serta nyali besar saja berani menyeberangi jembatan istimewa ini. Kemudian, setelah mendekati puncak, untuk mencapai dataran puncak itu jalan satu-satunya hanya memanjat sebuah tangga terbuat dari tali pula, tingginya seratus kaki dan amat terjal. Tentu saja memanjat tangga ini lebih mudah karena kedua tangan dapat berpegangan, akan tetapi juga membutuhkan nyali yang cukup besar di samping syaraf membaja. Akan tetapi, bagi Wawan semua ini bukan apa-apa lagi, dia sudah terbiasa dengan jembatan-jembatan dan tangga ini. Semenjak berusia enam tahun dia sudah dapat menggunakan alat-alat penyeberangan itu. Biarpun baru berlatih silat dua tahun lamanya, namun berkat bimbingan dua orang yang mempunyai kepandayan tinggi, Wawan sudah memperoleh kemajuan lumayan. Gerak-geriknya gesit, nafasnya panjang, daya tahan tubuhnya luar biasa dan dia sudah kuat bersemedi sampai setengah malam lamanya. Hebat dan luar biasa bagi seorang anak laki-laki yang belum sembilan tahun usianya. Yawan memang seorang anak yang berhati teguh dan memiliki ketekad dan hati yang besar. Memang tadinya dia merasa kesunyian, begitu dia tiba di pondok suhunya dan melihat betapa tempat itu kosong, sekosong hatinya, dia terduduk di atas bangku depan pondok dan termenung. Ketika matanya terasa panas oleh desakan air mata, dia lantas menggigit bibirnya dan menggeleng-gelengkan kepala, melawan perasaannya sendiri. Akibat gerakan kepala ini, dua titik air mati yang tadinya menempel di bulu matanya, meluncur turun melalui pipi, terus ke ujung kanan-kiri bibir. Dia mengecapnya. Rasa asin air matanya membuat dia sadar. Heh, kenapa menangis? Cengeng. Sejak dahulu kau sudah yatim piatu, kau sejak kalaulah, anak laki-laki yatim piatu, hidup di dunia seorang diri, mengapa bersedih hati ditinggal suhu dan subo? Ih, kalau subo melihatmu, kau tentu akan ditampar. Awan tertawa kepada diri sendiri, tertawa bahagia karena teringat dia betapa selama dia berada di sini, belum pernah dia dibentak kunhang apalagi ditampar wikau. Kedua orang itu amat baik kepadanya. Mereka orang-orang mulia, maka aku tidak boleh mengganggu mereka. Harusku pelihara baik-baik tempat ini, kelak bila mana mereka kembali, tempat ini tetap bersih dan terjaga. Setelah berpikir demikian, anak ini bangkit dan lari berloncatan ke ladangnya. Mukanya sudah jernih kembali dan dia tertawa-tawa melihat burung-burung terkejut berterbangan oleh loncatannya itu. Yohan selalu teringat akan nasihat suhunya lah amat tekun berlatih ilmu silat. Karena gurunya lebih mementingkan dasar ilmu silat, maka selama ini dia tidak banyak diajarkan ilmu pukulan, lebih diutamakan pelajaran pernafasan, semedi dan mengatur jalan darah untuk menghimpun kemurnian hawa di dalam tubuhnya. Juga ilmu meringankan tubuh diajarkan lebih dahulu oleh subonya, karena hal ini amat perlu baginya untuk naik turun puncak. Sebelum turun gunung suhunya mengajarkan ilmu langkah yang terdiri dari 41 langkah. Langkah-langkah ini merupakan perubahan-perubahan dalam kuda-kuda yang jika dilatih terus-menerus, selain dapat mempertinggi kegesitan dan memperkokoh kedudukan, juga dapat memperkuat tubuh, terutama kedua kaki. Suhunya hanya memberitahu bahwa langkah-langkah ini dapat dilatih terus-menerus sampai belasan tahun, makin terlatih semakin baik dan kelak akan hebat kegunaannya. Kun Hang hanya memberitahu bahwa langkah-langkah ini diberi nama si Cap It Sin Po, 41 langkah sakti. Tentu saja Yohan sama sekali tidak pernah mimpi bahwa langkah-langkah ini adalah langkah-langkah ajaib yang gerakan-gerakannya mencakup seluruh inti sari dari gerakan ilmu silat karena biarpun jurusnya hanya 41, tetapi kalau dijalankan dan susunan jurusnya diubah-ubah, merupakan gerak jurus yang tak terhitung banyaknya. Dua tahun sudah Yohan hidup seorang diri di puncak Liong Tau San. Tekun bekerja dan berlatih. Setiap hari dia mengharap-harapkan kedatangan suhu dan subonya, tetapi pengharapannya sia-sia belaka. Setelah lewat tiga tahun, belum juga kedua orang yang dikasihinya itu pulang. Ingin dah menyusul kehoasan karena sudah hamat kangen, akan tetapi dia takut kalau-kalau dua orang itu akan menganggapnya kurang setia menanti. Dia menanti terus, empat tahun, lima tahun. Waktu berjalan sangat pesatnya, tanpa dia rasakan, lima tahun sudah dia hidup menyendiri di tempat sunyi itu. Dan kedua orang yang dinanti-nantinya belum juga pulang. Sudah sangat lama aku menunggu, mengapa mereka belum juga pulang Yohan termenung duduk di atas bangku depan pondok. Bukan bangku lima tahun yang lalu. Sudah ada lima kali dia mengganti bangku itu dengan bangku baru buatannya sendiri. Sudah penuh tiang pondok itu dengan guratan-guratannya. Setiap bulan purnama dia tentu menggurat di tiang. Tadi dihitungnya guratan-guratannya itu, sudah lebih dari enam puluh gurat. Besok aku menyusul kehoasan, demikian dia mengambil keputusan karena sudah tidak kuat menanggung rindunya lagi. Malam itu dia sibuk menambal pakaiannya yang robek-robek. Selama lima tahun ini, dia dapat mencari ganti pakaian kedusun di bawah gunung dengan jalan menukarkan hasil ladangnya berupa sayur-sayuran segar yang tak mungkin bisa tumbuh di bawah puncak. Dasar watak Yohan sangat pulos, jujur dan tidak serakah, dia hanya memilih pakaian sekedarnya saja, bersahaja asal kuat. Yang membuat dia kesal menanti lebih lama lagi, sesungguhnya adalah kalau dia teringat akan pelajaran ilmu silatnya. Enam puluh bulan lebih dia ditinggal gurunya, hanya ditinggali ilmu langkah yang sudah dialatih tiap hari sampai dia menjadi bosan. Padahal dia bercita-cita untuk mempelajari ilmu silat tinggi dari suhunya karena dia masih ingat betul akan musuh besarnya, musuh besar yang menyebabkan kematian ibunya yang tercinta, Desan. Muka orang ini masih selalu terbayang di depan matanya. Dia mendengar dari gurunya bahwa Desan mempunyai kepandayan yang amat tinggi. Sekarang dia hanya diberi pelajaran langkah-langkah yang aneh, bagaimana mungkin dia dapat membalas kematian ibunya pada musuh besar yang lihai itu kalau dia hanya pandai melangkahlah ingin menyusul untuk mohon diberi pelajaran ilmu silat berikutnya, untuk menjadi bekal mencari musuh besar yang sudah menyebabkan kematian ibunya yang mengerikan itu. Masih terbayang di depan matanya betapa pada saat dia masih kecil, dia melihat ibunya menggantung diri, dengan susah payah dia tolong, akan tetapi ibunya tak tertolong lagi. Masih bergema di telinganya akan pesan ibunya, agar supaya dia memenuhi dua buah permintaan ibunya, dua buah tugas yang selama hidupnya pelaksanaannya harus dia usahakan, yaitu pertama membalas budi kebaikan kuakun haun pendekar buta, kedua membalas dendam kepada desan. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Yowan telah menutup pintu depan pondok dan berjalan keluar halaman. Pada punggungnya terdapat sebuah buntalan pakaian dan dia pun melangkah lebar menuju ke jurang di mana terdapat tangga tali itu. Sebelum kakinya melangkah ke tangga, dia memandang sekeliling seakan-akan merasa kasihan kepada puncak yang akan ditinggalkan. Tiga batang pohon cemara di depan pondok itu kini sudah besar, dia yang menanam semenjak suhu dan subonya pergi. Tadinya dia ingin sekali melihat suhu dan subonya memuji dan girang melihat tiga batang pohon yang indah itu, bahkan dia sudah memberi nama pada tiga batang pohon itu, yaitu nama suhunya, nama subonya dan namanya sendiri. Setelah menarik nafas panjang, Yowan kemudian melangkah dan menuruni tangga tali dengan kecepatan yang amat luar biasa, seakan-akan dia melorot saja tanpa melangkah turun. Setibanya di bawah, dia berlari-lari menuju ke jembatan pertama yang melintasi sebuah jurang lebar. Tiba-tiba dia mendengar suara aneh sekali, suara mendesis-desis keras bercampur aduk dengan suara melengking tinggi. Suara itu datang dari seberang jurang pertama. Cepat dia lalu meloncat ke atas tambang dan berlari-lari menyeberang. Melihat bocah 13 tahun ini menyeberang dan jalan di atas tambang, benar-benar membuat orang terheran-heran dan ngeri. Jurang itu dalamnya tidak dapat diukur lagi. Tambang itu sama sekali tak bergerak ketika dia berlari di atasnya, dan hebatnya, anak ini berlari senaknya saja, sama sekali tidak melihat ke bawah lagi seakan-akan kedua kakinya sudah terlalu hafal dan dapat menginjak dengan tepat. Setelah meloncat di atas tanah seberang, Yowan dapat melihat apa yang menimbulkan suara aneh itu. Kiranya dua orang laki-laki sedang bertempur dengan hebat dan aneh. Seorang di antaranya, yang berdesis-desis, adalah seorang lelaki yang tinggi kurus dan kulitnya hitam. Rambutnya yang keriting itu terbungkus sorban kuning, telinganya pakai anting-anting hitam, juga pada dua pergelangan memakai sepasang gelang hitam yang tampak ketika tangannya bergerak dan keluar dari lengan baju yang lebar. Orang asing yang aneh bukan main. Usianya kurang lebih 50 tahun, tangannya memegang camruk kecil panjang dan agaknya camruk inilah yang menimbulkan suara mendesis-desis aneh itu ketika digerakkan berputar-putar di udara. Di depan orang bersorban ini tampak seorang kakek yang sudah tua sekali, kakek yang agak bongkok, yang kadang-kadang terkekeh dan kadang-kadang mengeluarkan suara melengking tinggi rendah menggetarkan lembah dan jurang. Kakek tua ini pun bergerak-gerak, tetapi tidak bersenjata, melainkan tubuhnya yang bergerak-gerak dengan tangan menuding dan menampar ke depan. Yohan berdiri bengong. Walaupun dia murid seorang sakti seperti Kwakun Hang si pendekar buta, tapi selama hidupnya belum pernah dah menyaksikan orang bertanding. Apalagi kalau yang bertempur itu dua orang tingkat tinggi yang mempergunakan kel bertempur yang begini aneh, seperti dua orang badut sedang berlagak di panggung sajala masih menduga-duga apakah yang dilakukan oleh dua orang itu, karena biarpun dia menduga mereka sedang bertempur, namun dia masih ragu-ragu. Tiba-tiba pandang matanya kabur dan cepat dia menutup telinganya yang terasa perih ketika lengking itu semakin meninggi dan desis semakin nyaring. Matanya dibuka lebar, namun tetap saja dia tidak dapat mengikuti gerakan mereka yang kini menjadi semakin cepat. Beberapa menit kemudian, gerakan dua orang aneh itu begitu cepatnya sehingga tubuh mereka lenyap dari pandangan Matthew Yohan yang hanya dapat melihat gulungan sinar yang berkelebatan. Tiba-tiba sinar itu seperti pecah, gulungan sinar lenyap dan dia melihat kedua orang itu rebah telentang, terpisahkan jarak antara 10 meter. Keduanya terengah-engah dan terdengar mereka merintih perlahan. Doa kala, kau hebat sekali, kakek tua itu berseru sambil ketawa terkekeh di antara rintihannya. Sin Eng Chu, Garuda Sakti, kau tua-tua merica, makin tua makin kuat, terdengar orang asing bersorban itu pun memuji dengan suara terengah-engah dan nada suaranya kaku dan lucu. Melihat kedua orang itu tak dapat bangun kembali, Yohan mengerti bahwa keduanya terluka. Dia cepat berlari menghampiri, keluar dari tempat persembunyiannya karena tadi dia mengintai dari balik batu gunung yang besar. Tentu saja dia mengenal kakek itu. Sin Eng Chu Luibok, paman guru dari suhunya, yang dahulu membawa dirinya ke puncak Liong Tau San dan yang kemudian pergi merantau membawa Kim Tiau, Raja Wali Emas, bersamanya. Sus Yok Chou, kakek paman guru serunya sambil meloncat mendekati. Akan tetapi Sin Eng Chu Luibok sudah tidak bergerak-gerak lagi, bahkan nafasnya sudah empas-empis, tinggal satu-satu saja. Yohan kaget dan bingung, diguncang-guncangnya tubuh kakek itu, namun tetap tidak dapat menyadarkannya. Alangkah kagetnya pada saat dia mengguncang-guncang ini, dia melihat muka kakek itu agak piru dan tubuh bagian depan, dari leher sampai ke perut, terluka dengan guratan memanjang yang menghancurkan pakaiannya. Selagi dia dalam keadaan bingung sekali, dia mendengar di belakangnya suara orang mengadu-adu. Cepat dia bangkit dan membalik. Dilihatnya orang itu pun sedang mengerang kesakitan. Suaranya begitu mendatangkan rasa iba, maka tanpa ragu-ragu lagi Yohan lalu cepat menghampirinya dan berlutut di dekatnya. Orang itu bermuka hitam. Matanya lebar, dilihat dari jauh tadi amat menakutkan, tetapi setelah dekat, sepasang mati yang agak piru itu ternyata mengandung sinar yang amat menyenangkan. Tanpa diminta, Yohan kemudian membantu orang itu bangkit dan duduk. Terpaksa dia merangkul pundak orang asing ini karena begitu dilepas segera akan terguling kembali. Dia begitu lemas. Orang asing itu mengedip-ngedipkan matanya, melirik ke arah tubuh si Neng Chu, lalu memandang kepada Yohan. Dia susuk cowamu. Jadi, kawini murid Kuakun Hang si pendekar buta suaranya amat lemah, nafasnya terengah-engah. Agak sukar bagi Yohan untuk dapat menangkap arti kata-kata yang kaku dan asing itu. Namun dia seorang bocah yang cerdik, maka dapat dia merangkai kata-kata itu menjadi kalimat yang berarti. Yohan mengangguk, lantas menjawab lantang, betul Lociampua, orang tua gagah. Kenapa Lociampua bertempur dengan Suslochong? Ia terluka hebat, apakah Lociampua juga terluka? Sejenak orang asing itu memandang tajam. Yohan merasa betapa sinar metu dari metu yang kebiruan itu seakan-akan menembus jantungnya dan menjenguk isi hatinya. Kemudian suara orang itu terdengar makin kaku dan agak keras, Kau murid Kuakun Hang, kau melihat kami bertempur. Mengapa kau sekarang menolongku? Mengapa kau tidak segera menolong Suslochongmu yang pingsan itu? Diberondongi pertanyaan-pertanyaan ini, Yohan tidak menjadi gugup, karena memang dia tidak mempunyai maksud hati yang bukan-bukan. Semua yang dia lakukan adalah suatu kewajaran, tidak dibuat-buat dan tidak mengandung maksud lain kecuali menolong. Maka tenang saja dia menjawab. Sudah saya lihat keadaan Suslochong? Dia terluka dari leher ke perut, dia tak bergerak lagi, saya tidak tahu bagaimana saya harus menolongnya. Karena Lociampu saya lihat dapat bergerak dan bicara, maka saya membantu Lociampu sehingga nanti Lociampu dapat membantu saya untuk menolong Suslochong. Sepasang matu itu masih menyorotkan sinar bengis. Kau tadi melihat kami bertempur. Yohan mengangguk. Tangan kanannya masih merangkul punda orang asing itu dari belakang, menjaganya agar jangan roboh terlentang. Jadi kau tahu bahwa aku adalah musuh Suslochongmu, juga musuh gurumu. Yohan menggeleng kepala, pandang matanya penuh kejujuran. Apabila kami saling serang, tentu berarti kami saling bermusuhan. Mengapa kau tidak membantu Suslochongmu, malah menolong aku? Hayo jawab, apa maksudmu? Aku musuh Suslochongmu, aku datang untuk memusuhi gurumu. Nah, kau mau apa? Yohan mengerutkan kening. Orang asing ini kasar sekali, akan tetapi ketasarannya itu mungkin disebabkan bahasanya yang kaku. Lociampual, saya belum tahu urusannya, bagaimana saya berani turut campur. Suhu selalu berpesan agar supaya saya menjauhkan diri dari permusuhan-permusuhan, agar supaya saya jangan lancang mencampuri urusan orang lain, dan agar saya selalu siap menolong siapa saja yang patut ditolong, tanpa memandang bulu, tanpa pamrih untuk mendapat jasa. Saya lihat Suslochong tak bergerak lagi, dan saya tidak tahu bagaimana harus menolongnya, maka saya segera membantu Lociampual. Sinar matu yang mengeras sekarang menjadi lunak kembali. Kumis di atas bibir itu sedikit bergerak-gerak. Wah, suhumu hebat. Kau patut menjadi muridnya. Mana dia suhumu? Mengapa sampai sekarang dia belum muncul? Suhu tidak berada di sini, Lociampual. Sudah lima tahun suhu pergi dari sini, ke Hoasan. Yang berada di sini hanya saya seorang diri. Metu yang kebiruan itu melotot, wajah itu berubah agak pucat. Selaka benar. Heee, si Neng Chu, celaka. Kua Kun Hang tidak berada di sini. Yohan menoleh dan melihat Suslochongnya bergerak-gerak hendak bangkit, namun sukar sekali dan mengeluh panjang. Maaf, Lociampual, saya harus menolongnya. Orang asing itu mengangguk dan sekarang dia sudah bersila, kuat duduk sendiri. Yohan melepas rangkulannya kemudian tergesa-gesa menghampiri si Neng Chu Luibok. Ia cepat merangkul dan membangunkannya. Nafas kakek ini terengah-engah dan dia terkekeh senang melihat Yohan. Wah, engkau kan bocah yang dulu itu. Kau masih di sini? Aku lupa lagi, siapa namamu? Teo Chu, murid, Yohan, Suslochong. Hahaha, kau terus menjadi murid Kun Hang. Selama tujuh tahun ini. Sin Neng Chu, kita akan mampus di sini. Pendekar buta ternyata tidak berada di sini lagi. Sin Neng Chu Luibok menggerakkan alisnya yang sudah putih. Apalah memandang Yohan. Mana gurumu? Susyok Chow, Suhu dan Subo telah pergi semenjak lima tahun yang lalu. Mereka pergi ke Hoasan meninggalkan Teo Chu seorang diri di sini. Tadi Teo Chu sedang turun dari puncak untuk menyusul karena sudah terlalu lama Suhu dan Subo pergi. Lima tahun. Wah-wah, guru macam apa dia itu? Eh, Yohan, jadi kau hanya untuk dua tahun saja menjadi muridnya? Hahaha, ku tanggung kau belum becus apa-apa. Murid pendekar buta yang sudah belajar tujuh tahun belum becus apa-apa. Hahaha, bukan main orang asing itu mencela dan mengejek. Namun Sin Neng Chu tidak mempedulikannya. Yohan, apakah Suhumu pernah mengajar ilmu pengobatan kepadamu selama dua tahun itu? Yohan menggeleng kepalanya dan lagi-lagi orang asing itu yang mengeluarkan suara mengejek, Sin Neng Chu, kau sudah terlalu tua, maka menjadi pikun. Lima tahun yang lalu anak ini paling-paling baru berusia delapan tahun. Dari usia enam sampai delapan tahun, mana bisa belajar ilmu pengobatan? Hi, tua bangka, umurmu hampir dua kali umurku. Apakah kau takut mampus? Tidak usah takut, ada aku yang akan menemanimu ke alam halus. Akan tetapi Sin Neng Chu sudah bersila dan diam saja, kakek ini sudah bersemedi untuk menyalurkan hawa sakti di dalam tubuh untuk mengobati lukanya. Dalam hal ini Yohan mengerti maka ia pun lalu mundur dan membiarkan kakek itu tanpa berani mengganggu. Pada waktu dia menoleh, orang asing yang tadinya bicara sambil bergurau itu pun sudah meramkan matu bersemedi. Yohan pernah mendengar keterangan suhunya bahwa dengan hawa murni di dalam tubuh yang sudah terlatih dengan semedi, orang tidak hanya dapat memperkuat tubuh, namun juga dapat mencegah atau mengobati luka-luka sebelah dalam. Maka dia maklum bahwa dua orang aneh ini sedang mengobati luka masing-masing, karena itu dia pun lalu duduk bersila, menanti dengan sabar. Para pembaca cerita pendekar buta tentu mengenal dua orang ini. Dua orang tokoh besar yang sakti. Sin Eng Chu Lui Bok adalah orang aneh yang suka merantau, dia adalah Sute, adik seperguruan, dari Bu Beng Chu, mendiang guru Kua Kun Hong. Tujuh tahun yang lampau dia meninggalkan puncak Liong Tau San ini, pergi merantau dengan burung Raja Wali Emas menuju ke utara. Kakek yang aneh ini merantau ke bagian paling utara dari dunia, menjelajahi daerah-daerah bersalju dan di tempat itulah burung Raja Wali Emas yang sudah sangat tua itu menemui ajalnya, tidak kuat menahan serangan salju yang dingin sekali. Pada waktu kakek ini kembali ke Liong Tau San, di tempat ini dia berjumpa dengan Dua Kala. Orang asing ini adalah seorang pendekta yang sakti pula, seorang tokoh dari barat, seorang pertapa di puncak Anapurna di pegunungan Himalaya. Ia adalah seorang pendekta bangsa Nepali yang banyak melakukan perantauan di Tiongkok. Tujuh tahun yang lalu dia pernah bertanding melawan Kua Kun Hong dan dikalahkan. Akan tetapi karena melihat sifat-sifat baik dari pendekta ini, Kun Hong tidak membunuhnya dan Dua Kala yang sangat kagum terhadap Kun Hong ini berniat akan belajar lagi dan kelak mencari Kun Hong untuk diajak mengadu ilmu. Keduanya adalah orang-orang sakti yang berwata aneh. Begitu bertemu, mereka tidak mau saling mengalah dan keduanya setuju untuk mengadu ilmu di sana. Mereka adalah orang-orang yang selain sakti, juga mempunyai pribudi yang baik. Tentu saja mereka tak bermaksud mengadu ilmu dengan taruhan nyawa. Akan tetapi setelah bertempur dengan hebat dari tengah malam sampai pagi, belum juga ada yang kalah atau menang. Akhirnya mereka setuju untuk mengeluarkan senjata dan menggunakan pukulan-pukulan yang dapat mendatangkan luka hebat. Takut apa dengan luka hebat kata Bawa Kala ketika si Neng Chu menolak. Bukankah pendekar buta berada di sini? Kalau seorang di antara kita terluka, dia pasti akan dapat menyembuhkan. Memang, di samping kepandainya yang amat tinggi, Kuakun Hang si pendekar buta juga sangat terkenal akan kepandainya mengobati. Dengan jaminan inilah si Neng Chu akhirnya menerima tantangan Bawa Kala dan bertempurlah mereka dengan lebih hebat lagi karena kini Bawa Kala menggunakan cambuknya yang beracun, adapun si Neng Chu mempergunakan pukulan-pukulan maut. Seperti telah diketahui akibatnya, si Neng Chu terluka oleh cambuk, sebaliknya Bawa Kala juga terkena pukulan yang mendatangkan luka dalam hebat sekali. Keduanya rebah, tapi tidak putus asa karena mereka yakin bahwa Kun Hang akan dapat mengobati mereka. Di samping penasaran mereka merasa lega, bahwa keadaan mereka tetap seimbang, tiada yang kalah, tiada yang menang. Siapa sangka, Kun Hang tidak berada di situ. Hal ini berarti bahwa mereka akan mati, karena masing-masing cukup maklum bahwa luka yang diakibatkan oleh masing-masing pukulan itu tak mungkin dapat diobati jika tidak oleh Kun Hang yang memiliki kepandaian luar biasa dalam hal pengobatan. Maka, seperti telah diberi komando, keduanya lalu cepat-cepat mengerahkan Sinkang di tubuhnya untuk menjaga supaya luka itu tidak menjalar lebih hebat. Setidaknya mereka dapat memperpanjang nyawa untuk tinggal lebih lama di dalam tubuh yang sudah terluka berat di sebelah dalam. Terima kasih telah menonton!